Dan saat kami menunggu lift terbuka untuk ke lantai 6 Ada sekat kayu di pojok ruangan dekat lift tiba-tiba berbunyi Seperti ada yang menggaruk-garuk Sontak kami panik dan saat lift terbuka kami langsung lari masuk ke dalam lift Saat kami sampai di lantai 6, kami masih terbawa panik Semua terpaku di depan lift dengan wajah sedikit pucat Aku kemudian kembali fokus untuk melanjutkan syuting agar cepat selesai Dan sendirian aku mengecek lorong untuk persiapan Di ujung lorong terdapat kamar mandi yang sudah usang Sepertinya tidak pernah dipakai lagi karena gelap, kotor, dan tertutup rapat Saat aku sampai di ujung lorong Aku mendengar seperti ada orang yang membuka handle pintu kamar mandi itu dari dalam Seketika aku berteriak dan lari menuju teman-teman Semuanya kaget dan bertanya ada apa Seketika itu aku mengajak pergi dan menuju lift Sebelum ada yang memencet tombol Kami semua heran Karena lift yang kami pakai tadi untuk naik Sekarang sedang berhenti di lantai 4 Dan kemudian naik sendiri ke lantai 6 dan terbuka di depan kami Kami semua tidak berani untuk masuk Dan tiba-tiba lift itu tertutup kembali dan tetap di lantai 6 Kami semua sudah sulit untuk berpikir Wayan dengan panik memencet tombol lift agar terbuka kembali Saat lift sudah terbuka kami cepat-cepat masuk ke dalam lift Dan yang tidak kami sangka Dari ujung lorong terdengar suara langkah sepatu menuju tempat kami berada Dengan sangat panik Kami menekan tombol lift berkali-kali agar segera tertutup Dan kami langsung menuju ke lantai 1 Kemudian kami segera keluar dari gedung itu Dan memutuskan untuk tidak pernah kembali ke gedung itu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!